Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Selaturahmi, saya ucapkan semoga kita senantiasa, sehat selalu, dan dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari tanpa ada halangan apapun. Amin Ya Rabbal Alamin Baik, teman-teman, kali ini saya akan berbagi tutorial terkait cara pembuatan textbook yang ada di Microsoft Word Namun, sebelumnya jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen Dan tentunya bagikan video ini ke teman-teman yang lain agar video ini dapat lebih bermanfaat lagi Oke, kita buka ya, aplikasi Microsoft Word-nya Di sini cara pembuatan textbook ya Kita buka di menu Insert ya Di menu Insert ini ada beberapa submenu yang di sini pada kolom Text ya Ini ada text box ya Ini ada text box ya Di sini kita klik saja Maka di sini ada beberapa pilihan cara pembuatan textbook ya Selain di submenu ini ya Di sini juga ada text box ya Di sini juga ada text box ya Hanya perbedaannya Kalau di submenu shape ini Text box-nya ini manual ya Cara pembuatannya manual, misalnya seperti ini Nah, ini text box yang ada di menu shape Nah, di sini baru nanti ada Apa namanya, desain atau format ya Untuk mendesain atau memformat Text box yang ada dari shape tadi itu ya Kemudian text box yang ada di submenu ini Di sini sudah disediakan oleh aplikasi Word ya Tinggal kita memilih contoh atau tawaran yang telah disediakan oleh Microsoft Word Misalnya akan kita Buat text box-nya ya Seperti ini Misalnya pin strip Ya Di sini maka Text box-nya akan tampil seperti ini Ya Nah, ini untuk tulisannya Tinggal kita Apa namanya Delete ya Baik pakai backspace ataupun delete ya Sama Kemudian kita Tick Misalnya seperti itu Nah, ini Bentuk text box-nya sudah disediakan oleh aplikasi Microsoft Word-nya Nah, ini Beberapa pilihan itu bisa digabungkan Pada satu halaman Misalnya Ini yang di sebelah Kanan ya Pada lembar kerja kita Kemudian kita akan membuat Text box Di sebelah kirinya misalnya ini Ya Nah Di sini akan tampil ya Seperti ini Nah, ini juga tulisannya bisa kita Ganti dengan tulisan yang kita inginkan Kemudian untuk yang Text box yang Di tengah misalnya Kita Buat ini misalnya ya Nah, di sini akan Ambil seperti ini Ya, tinggal kita Format Kita kecilkan Kita Sesuaikan Ya Dengan Penginginan kita Nah, di sini juga bisa Di format ya Di sini bentuk-bentuknya bisa Di Rubah ya Pilihannya juga banyak ya Misalnya Efek Ini ya Efek tulisan Ya Ini bisa kita buat juga Kemudian Bentuk lain daripada Text box ini ya Kita cari lagi Misalnya kita Pilih Yang mana ya Banyak ya Pilihannya banyak sekali Misalnya ini ya Nah Ya, ini Tertumpuk ya Nah, ini Ada bentuk text box yang Textnya Itu penulisannya Kejaannya Itu dari bawah ke atas Nah, kalau misalnya Bertumpuk-tumpuk Seperti ini bisa Kita sesuaikan ya Untuk Letakannya Misalnya Seperti ini Ya Kemudian Untuk Textnya Ini juga Sama ya Cara pengaturannya Bisa Kita Dibesarkan Dibesarkan Ataupun Fontnya Ini akan Di Rubah-rubah Ya Misalnya kita Rubah Misalnya Pakai Portman Nah, seperti ini ya Kemudian Disini Kita Port Ya Kita Port Atau Kita Beri Warna Misalnya ya Ini Pengaturannya Sudah Sama Dengan Text-text Yang Tidak Di Textbook Ya, sama Persis Nah, ini Adalah Textbook Ya Yang Ada Di Submenu Insert Ya Ini bisa Dari Textbook Ini Kemudian Juga Bisa Pake Set Ya Disini Mungkin Itu Ya Cara Penggunaan Atau Cara Membuat Textbook Di Microsoft Word Mudah-mudahan Dapat Bermanfaat Ya, saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh